Persenil unit reskrim Polsek Pemangkat meringkus dua pemuda berinisial NA dan YA, spesialis pembobol rumah warga di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kasus terungkap saat aksi kedua pelaku membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal pemiliknya sholat subuh di kawasan Jalan Pelabuhan Tanjung Batu, Desa Pemangkat Kota, terekam kamera pemantau CCTV. Di rumah itu, kedua pelaku menggasak dua unit telpon genggam dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Tak perlu waktu lama, polisi pun menangkap kedua pelaku. Saat diperiksa, keduanya mengaku membobol empat rumah dalam satu malam. Kami mengamankan dua orang pelaku, yaitu berinisial NA dan YA, di mana pelaku mengambil barang yang ada di dalam rumah ketika korban sedang melaksanakan sholat subuh. Korban ke masjid dan rumah tidak terkunci. Pelaku juga melakukan aksinya dalam subuh hari itu sebanyak empat TKP. Dan Alhamdulillah, berkat informasi dan adanya CCTV, kejadian pukul setengah lima subuh dapat kita ungkap pukul 10 pagi. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan MAPOLSEK Pemangkat. Mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara selama 7 tahun. Novi Saputra, Kompas TV, Sambas, Kalimantan Barat. Sambas, Kalimantan Barat.